gif-gif gini dan eh ada surat juga sih apa sih, belum pernah unboxing gif gitu kan di, apa sih namanya di showroom ya, yaudah deh sebenernya aku gak mau showroom lama-lama juga sih, soalnya apa sih, aku kayak pengen keluar sebentar gitu, cari makan karena aku bosen kan, delivery gitu terus aku pengen cari gulai gulai-gulai yang ada di pinggir jalan gitu loh yang abang-abang jual gitu jadi gak lama sih sebenernya gitu loh terus aku ada utang showroom showroom sama kak kak baby kayak pas kapan itu kak baby, eh karena aku udah bilang nanti kalau misalnya konten radio aku yang ngopi, mau ngundang kak baby kan mau collab terus, nah terus latihan terus tuh, jadi gak sempet-sempet kan ngundang kak siapa kak baby nah sebelum-sempelnya pas aku sempet showroom radio juga itu giliran konten horror kan jadi gak bisa ngundang kak baby karena sebelumnya udah ngopi maksudnya ngopi lagi kan yaudah terus kemarin kak baby nge-chat aku kan apa namanya nge-chat aku ayo kapan showroom terus aku bilang kak aku pindah blocking kak aku bilang gitu kan kak aku pindah blocking ini agak gak tenang sih kalau mau showroom sekarang terus kak baby ketawa yaudah nanti aja kalau kamu udah pindah blocking gitu kan katanya jadi waktu aku lagi lagi belajar blocking buat pindah ke Natasha ke unit soang Natasha kemarin aku tuh agak takut kan jadi makanya kemana aku pengen showroom tapi aku pindah blocking jadi aku agak-agak gak tenang gitu kan udah tuh terus tadi kan kebetulan tadi acara Cirona terus ketemu kak baby kak baby malak lagi gak malak sih kak baby kayak ngingetin kapan showroom kak tadi gitu dari kemarin kak tadi kak baby mohon maaf ini banget mohon maaf banget ntar showroom radio secepatnya sama kak baby ya kak baby sekarang aku mau unboxing kado doang kak baby supah disitu sama kak baby soalnya aku bilang aku mau showroom sama kak baby sebelum kak baby kak baby dua dua aduin baby kayak gini gak temen nih gak sekalian cari tukang urut tulis Selamat malam kesayangan kita semua Asik, hai Ya gitu deh, jadi sebenernya mau Showroom sebentar aja Apa Khabib tapi hari ini capek Kasian Jadi abis Show 1 Khabib bilang, pinggang gue Begetar, kata dia gitu Pinggang gue sakit Pada encok guys Abis, setelah gue escape Aku aja yang umur 20, gini aja Baru mau 21, encok, kakinya remuk Tadi aku bilang di twitter Kaki aku kok remuk banget rasanya Apalagi Kak Friska, Kak Debbie Udah encok Kak Friska lucu banget Aduh, capek, gue capek Gue pijit Gimana tadi Bawain Believe K3, seru sih Sumpah, seru banget Jadi waktu latihannya Kan aku pas dikasih tau Ya Lisa ikut graduation-nya Cirona ya Yang special show-nya gitu Terus dikasih tau kan Tulis-lis lagu yang mau dibawain Oh ini ada medley mana Superior, KFC Terus aku liat kan PUSET Ada medley Ada medley-nya Believe K3 yang dulu Yang lama banget kan Ada apa tadi namanya Ada Uza, terus Rever, Beginner Escape kan Aduh, mampus gue Kalo Uza sama Reforma Beginner udah sering bawain Jadi kayak latihannya yaudah gitu Bukan biasa aja sih Maksudnya udah ngerti Udah banyak bayangan Tapi pas Escape kan Belum pernah sama sekali gitu ya Terus aku ngeliat videonya juga kayak Aduh, ini gerakannya susah banget Nggak gerakan JKT banget gitu loh Gerakannya si Escape kan Nggak terus Tapi karena aku suka lagunya Dari dulu Dari jaman gue trainee Aku tuh sempet kepikiran Pengen masuk tim K3 juga sih sebenernya Selain dulu aku kan, dulu aku bilang Nih, soh mau tim apa? Tim J gitu kan Tapi sempet juga kepikiran Apa tim K3 ya? Lagunya bagus-bagus gitu kan Terus aku ngeliat yang dulu Yang tim K3-nya generasi 2 Bawain Escape Bagus banget kan Jadi gue kan Ihh, pengen sih Biar bisa bawain Escape Dan mati gue gitu kan Terus Ternyata kemarin Pas dikasih tau ikut Special Graduation-nya Cirona Ngikut tuh gue di Escape Seneng tuh gue kayak asik Sebelum grad sempet Bawain Escape Dan aku pas belajarnya pinter sih guys Nggak Nggak lemot gitu Jadi Eh, karena aku suka juga sih lagunya Jadi yaudah gitu ya Terus ya Semoga aja tadi pas dipangu Bagus sih Cuman tuh Pas medley Pas medley Uza Sampai Escape Itu emang agak Agak mati sih Karena capek banget Keren sih dulu K3 Tiap hari Bawain medley itu Capek banget ya Iya, jadi Oke Jadi kita unboxing kado guys Eh, bukan kado Gif Kali saya bawain diagonal lah Biar kata Nih, kalau boleh jujur ya Capek nih ya Bacar koreonya Liat nanti sih guys Ya nggak tau Bisa aja tiba-tiba Bawain kata omol Tapi buat sekarang Aku baru aja nih ya Perform natasnya Jadi beri aku nafas Beri aku nafas Karena otak aku juga Dipake untuk kuliah ya Jadi Terus lagi persiapan buat Even thanks for the memories juga Jadi Otak gue sebenernya lagi agak kecampur-campur sih Gitu ya Otak gue agak kecampur-campur nih Aduh Kemarin latihan lagu ini Latihan lagu ini Terus Kayak pindah blocking IN-nya juga Terus gue udah mulai kuliah gitu Tiap kuliah udah mulai bikin kelopok Ada yang bikin artikel Bikin jurnal Ini segala macem Udah capek gue Tapi keren banget Gila Kak Lisa Perform natasnya Terima kasih Kak Egi Puji Tuhan deh Kalo misalnya Hasilnya bagus dipanggung Karena Itu aku Belajar natasnya juga Hitungannya cepet sih Kayak Sehari sebelum show-nya Jadi aku tuh kan dikasih tau Kalo gak salah Tiga hari kan Buat ke natasnya Aku belajar Semua lagunya itu Dua hari Nah sebelum Eh Iya Dua hari lah Aku belajar 16 lagunya I.N.I Terus Natasya itu Karena aku takut Aku bawa ini Gak bagus Jadi aku sempet Minta diajarin sama Coach Dan Yaku Kak minta tolong Ngajarin dong Cara pegang mic-nya itu Stand mic-nya itu Agak susah kan Jadi aku minta diajarin Tekniknya aja Terus yaudah Besoknya langsung perform Oke Kita mulai Unboxing Jadi hari ini Tadi kayaknya dari fansnya Corona Tuh ngasih Goodies Sumpah sih Dapet sendal lucu banget Kayak aku tuh pas banget Lagi butuh sendal guys Sendal aku tuh Kebetulan udah jelek ya Terus aku orangnya males Beli lagi Terus hari ini Pas ngeliat goodiesnya Ih lucu banget Dapet sendal Terus kebetulan muat dong Geles banget Hello goodbye Pas ukurannya tadi Udah aku coba ya Ya sebenernya udah aku coba Ya Ini dapet sendal Cukup Dapet ini guys Masker Masker hello goodbye Terus Dapet ini juga Ini kayak strike masker sih Dapet strike masker Ya Gatau sih Gue kayak beberapa hari ini Hal yang gue butuhin tuh Langsung dapet gitu Kayak kemarin aku mau beli Strap masker kan Aku lupa Mau beli strap masker kan Terus Pas banget nih aku kepikiran Oh iya Oh iya deh besok beli Jangan lupa gitu kan Terus mau beli tuh Di toko oren kan Yang online Eh besoknya dapet Gif yang dari Kanadila itu Ih lucu banget Ih lucu banget Itu apa Lucu banget Thank you Kak Johan Biskuit ya Ih lucu banget sih Iya gitu Jadi kemarin aku butuh banget Strap masker kan Terus kayak Oh iya deh besok beli Eh pas beli Eh pas pengen beli Besoknya kayak Ini lisa Titipan dari kak Kak mana Dari kak Nadila Terus pas aku buka Ih strap masker Terus kayak aku gak jadi beli Terus aku butuh sendal Dapet sendal Dapet hand sanitizer Biar tangan kita selalu bersih Kat manapun Kapan pun manapun Ya Terus Dapet stiker Hello goodbye Ini ada karonanya Ini Cirona Terus ada Kayak kata-katanya Thanks for the memories Lisa Hello goodbye It is not a goodbye It is a new hello Dari Ayenizer Ina Indonesia Lucu banget Gemes Gudisa lucu banget Sumpah sih Abis itu Ini sebenarnya Udah aku buka dulu Ini dapet Ini guys Aku tuh orangnya gak sabaran Kalo dapet gift Jadi pasti kayak Kalo nyampe kosan tuh Langsung aku buka Dapet ini Handmade with love For Adriani Elizabeth Eh 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 Jatuh Ada suratnya guys Ada upload Sumpah sih Ini lucu banget Ini huruf Huruf pertama Dari nama panggilan aku Isinya ada Ada foto-foto aku Ini Di tim J Tim J Waktu trainee Tim T Tim J Tim J Lucu Terus mari kita buka Amplopnya Sayang Amplopnya Amplopnya belum aku buka guys Baru banget aku sobek Oh lucu banget Aku suka Lihat nih guys Kayak kartu gitu Tapi di edit-edit Lucu Jadi dari foto aku Terus di edit-edit gitu loh guys Jadi lucu Ini waktu aku coklat Ini waktu aku coklat Cakep deh gue coklat Edek bener Ini waktu aku Zanen Sojo Ini waktu aku pake Yukata Rumus banget sih Rumus deh Suka 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 Ini ada Halo Lisa Terima kasih ya Sudah mau berjuang Untuk JGT48 Semoga sukses ya Di luar sana Pasti banyak rencana indah Yang sudah menunggu kamu With love Felicia Angel Wih Lucu banget Terima kasih Kak Felicia Rumus deh Kreatif banget Pasti jadi pajangan Lanjut Kemarin aku dapet Kaos Tim J Akhirnya aku dapetkan ini Yes Logonya Tim J Bagus sih Terima kasih Terima kasih Terima kasih So gemai Sudah terus Abis itu Kita liat Kita dapet surat Kita dapet surat Dari siapa ya Dapet surat guys Bacain Bacain gak nih Main panjang Aku bacain lah ya Dari Kak Iki Untuk Adriani Elizabeth Hai Lisa Apa kabar Semoga sehatin bagi selalu ya Aku gak bisa banyak berkata-kata sih Tapi mungkin beberapa kata yang ingin Kusampakan padamu Ini singkat aja yang aku bacain Biar surat ini Hanya aku yang bisa baca Dan Kak Iki yang tau Bercanda sayang Lisa terima kasih Terima kasih atas semua kerja keras Semua yang sudah kamu lakukan Selama jadi member Jekil 48 Terima kasih sudah menyebarkan aura positif Serta kebahagiaan bagi banyak orang Terima kasih sudah berjuang dari awal trainee Masuk ke tim T-Fly Speech Sampai akhirnya masuk ke tim J Tim dari para ratu idola Selama kurang lebih 6 tahun disini Dengan banyak memori Terima kasih sudah mengukir kendangan indah itu ya Semoga kamu suka kaos ini ya Maaf kalau desainnya kurang bagus Diriku baru mulai belajar dengan desain So here it is Desain baju pertamaku Kalau gak suka ya gak apa-apa At least aku memberikan kenangan-kenangan buat kamu But still I hope you like it Goodbye Sukses dan bahagia selalu Terima kasih kakak Suka sih kaosnya Pasti aku pakai Aku kalau dapat gift kaos Itu pasti aku pakai guys Gak pernah gak aku pakai Selalu aku pakai Because I like it Terus disitu Kita dapat surat lagi Dari Lucu banget Ada Ada lambang ayam Ada orangnya Sumpah disini Ada orangnya Dari Kakata Miki Hai Kakata Miki Ada orangnya kan disini Hai Kakata Miki Dapat suratnya nih Dari PT Holy Chicken Lucu banget semua Jalan menuju senja Nomor 182 Planet Mars Selatan Demes banget Kepada yang terhormat Kepada yang terhormat Ibu Adrian Elizabeth Efek Sudirman F4 Jalan Jenderal Sudirman Pintu 1 Senayan Lengkap banget Bum Dengan rumat Sehubungan dengan Kanadanya Resurus Blablabla Panjang Terus saya mohon maaf Sampai saat ini Kita belum bisa bertemu Secara langsung Dan berdialog Sembari bercerita Tentang kehidupan masing-masing Namun hanya dengan Interaksi seperti ini Membuat saya cukup bahagia Harapan saya Semoga apa yang dicita-citakan Ibu Adrian Elizabeth Dapat tercapai Semoga di luar sana Menjadi tempat yang terbaik Bagi ibu Salam untuk papa dan mama Di rumah Demikian surat ucapan Terima kasih Ini saya buat Atau suratannya Saya ucapkan terima kasih Direct to Tamo Holy Chicken LPD Kata Miki Malah sih kakata Miki Lucu banget Suratnya Gemas Masih ada gak sih? Gitu Terus Ini dapet Dari Gokiru Project Dek Gokiru Gokiru Dapet gantungan Ada muka akunya Lucu Wangi lagi Wangi guys Sumpah enak banget Kok wangi sih Dikasih parfum ya Kayaknya sebelum dimasukin Ke surat Kayak Semprot dulu Semprot dulu Aduh wangi banget Terus disuruh scan Nanti aku scan ya Ini harus di scan dulu Terimakasih kak Dari Dari Gokiru Tachi Gokiru Tachi Dari Kak Gokiru Jepang Lucu banget Ini harus aku scan dulu Guys Tapi ini sumpah Enak banget Oke ini sumpah Parfum dulu dah Mau ngirim doa Di seperempat Malam aja dulu Asik Coba aku mau liat podium Ada siapa aja Oh ada Dari Podcast Diagonal Hai kak Podcast Diagonal Ada kak Rizka MD Ada Kitty San Hai Kitty San Kambang Wak Ada kak Kata Miki Ada kak Dimas Bet Religion Ada kak Yuchi Ada kak Miko Ada kak Kiplai Ada Takasang Hai Takasang Ada kak Kucing Nolep Hai kak Kucing Ada kak Haris Ada kak Sindi Sindi Nuria Ya itu Ada kak Ari Musafa Ada kak Egi Dan seterusnya Thank you guys Mendatang ke showroom aku Yang sangat mendadak ini Bicara Kak Podcast Diagonal Aku dengerin loh Podcastnya Ih udah ada part 2 Aku Jadi Karena ada Karena aku mau grade Di ada project gitu guys Terus aku Dengerin podcastnya Kak Kaka Dari Podcast Diagonal Aku udah Aku udah dengerin yang Part 1 Ampe abis Lucu banget Terus udah ada part 2 nya dong Ntar aku dengerin ya Ih lucu banget Covernya beda lagi guys Sumpah kalo yang Kalo yang podcast pertama itu Covernya pas aku jaman trainee Emang ngomonginnya pas aku waktu masih trainee sih ya Kayaknya ini pas udah masuk Tim T ya Soalnya Foto nya pas di Tim T semua Ada yang pas pake baju rider Baju ameno dobut suen Baju tim tiang Dalam esin terus ada Baju ameno si Ishin girl Dan macem-macem Ucu banget Ntar aku dengerin deh Aku penasaran sih Ntar aku dengerin V. Lin Gaya lah di Ketri Kalo di India ada Wisa dan Chin Ha Wisa dan Chin Ha Sekarang Selin Selin Yang sudah jadi kapten Rindah udah ada Ini Kak Gami doang Oh Kan ira ya Tapi Kak Gami tuh Satu jenit yang legendaris juga sih Mana Eh ini Eh Tuduh Itu part 1 Sini 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 Orang tau ini Kayak Yaudah Sg Bawain Bawain Tapi mereka gak Sadar kalo ada Yang dapet Dibari kita ada Sesuatu Ya Pasti Member Dapet unit song Pasti Menunjukkan kualitas Itu sebenernya Ada Ada sebenernya Jadi justin Aku Sini Harik Mungkin Selain dari MPP 200 Ada gak sih Mungkin Ngomong-ngomong Sg Oh Ini ngomongin Sg 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 tuh Aku unit Unit song Nya Debutsuan sih Guys Kebetulan aku Dapet unit song Jadi aku song Nici unit song Eh Yo song Nici unit song Jadi aku song Nici dengan unit song Aku Karena aku dapet Sg Sg Berkesan dari Nissan Amin Rupianis sih Amin Rupianis udah beli Itu udah paling Wokil sih Betul Iya Kayak gantiin Seorang Ayana Terus Rupian Rupianis Teren gitu Iya Wow Ya berarti ganti Ayana tuh Center ya Cafe Hidup Ternyata Masih Ya Oh iya Tetep Kosing-nya dia Opening juga dia Kayak Oh Itu Tenggolik Sebelumnya Tenggolik 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 Apu iya bener, bener berarti bukan cuma nge-backup blogging tapi emang nge-backup kapten gak sama ya gue udah siap-siap udah jadi kapten udah siap jadi kapten ya Allah oke 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 ini gue baru tau selama ini gak pernah gue kayak ada backup kapten gue baru denger di Lisa ini sih dia bener-bener suka nge-lead app sih gue tolong singan juga kok inget sih kalian kok kalian inget sih ntar aku dengerin deh itu aku inget itu aku dengerin sekilasnya aja kok kalian inget sih aku nge-backup ke Ayana itu waktu aku satelist TWT aku sempet jadi center amenopianis kan aku jadinya selain nomer aku sendiri blocking aku sendiri, aku nge-backup ke Ayana juga terus kebetulan dapet center amenopianis kayaknya karena sebelum mulai TWT tuh Kak Ayana, ini kayaknya aku pernah cerita sih aku pernah bilang ke Kak Ayana eh Kak Ayana pernah nanya emang Lisa kalo TWT mau unit songnya apa? terus aku iseng ngomong kayak gini pengen itu pengen amenopian tapi aku dapetnya glory days cuma dikasih backupnya Kak Ayana amenopian center thank you banget sih Kak Ayana mungkin menyampaikan keinginanku kepada atasan gitu ya gitu jadi aku dapet sekarang sangpian sujang eh, oh iya sumpah dapet ini nih nih, tadi dari Karona maaf ketinggalan lampu-lampu gitu loh nyala gak sih nih ya ini pokoknya dari yang goodiesnya Karona tadi tuh dari ini dapet ini juga ketinggalan maaf ya guys begitu sumpah sih ini ada sampe berapa part lagi sih project podcastnya karena aku suka aku dengerin sampe abis aku sih kreatif banget ya kepikiran sampe bikin podcast tuh nyala episode kedua kami eh seru banget sih ada berapa episode guys? mingdeb SNM mingdeb SNM enak untar itu udah oh oh minggu depan episode 3 ngomongin SNM dua minggu lagi Lisa J eh ih lucu banget fiksi fiksi aku dengerin sih sampe episode 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 grupnya karna aku suka gitu loh aku suka ngedenger pas aku denger part 1 tuh aku suka ngedenger diri aku dari sisi pandang orang lain aku dengerin gitu mereka ngomongin aku kayak iya Lisa dulu begini gini gini jadi aku bisa tau oh dulu tuh kalian ngerti aku tuh kayak gini ya kalian tuh mandang aku kayak gini ya dulu aku tuh kalian ngerti aku sebagai trainee yang seperti ini seperti itu yang begini yang begitu gitu aku seneng aja gitu dengerinnya karna karna kalian penasaran gak sih kayak mau liat kayak kalian bener penasaran gak sih kayak kalian tuh nih mata orang tuh kayak apa gitu kok spoiler sih i kasar ngomongnya biar penasaran dong Kak Budi sama Kak Gurga yang lebih keren kalian semua keren guys hai Lisa hai Kak Ipul hai Kak Ipul apa kabar hai 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 Lisa Chan kawaii Arigato Takasang Lisa Chan kawaii Arigato Takasang Takasang lagi apa? Sedang apa? Oh iya, besok itu ada feed call sama aku Guys, Valentine Jadi yang jomblo bisa lah Kita Valentine bareng-bareng Besok Karena aku gak tau Aku gak tau Maret bakal ada video call lagi apa enggak Cuma In case bulan ini terakhir ya Karena aku juga belum dapet info apa-apa kan In case Bulan ini terakhir ya Mending feed call aja sih sama aku Tahu-tahuanya bulan ini terakhir kan sedih gitu ya Gak sempat gitu call sama Lisa Di ntar-ntar ring gitu Apalagi pas banget besok Valentine kan Kita Rayain bareng-bareng lah Kalif otw raja sedih Mohon Nanang Ismail Kocak Lagi nonton showroom Lisa Chan Takasan sehat Semoga sehat ya Takasan Buat showroom pribadi dong Manis Ya ntar ya Aku pikirkan Untuk bikin showroom pribadi Sebenernya nanti juga bisa aja sih live di IG Tapi kalian sebenernya lebih suka live di IG Di Instagram Atau di showroom Apakah di showroom itu lebih enak aja gitu Karena kayak ada podium-podiumnya Jadi Gimana gitu Ada gempa besar di Jepang Di Jepang ada Ada gempa Gempa Stay safe ya Takasan Takasan lagi di Jepang kah? Di Jepang Atau sedang di Thailand Kalau ada yang disini lagi di Jepang Stay safe ya Semua Jaga diri Buat Jaga diri Dan menek berdoa ya Tapi tidak ada tsunami Lagi nonton TV Puji Tuhan Yuk kata nek Gak ada tsunami Puji Tuhan Gak ada tsunami ya guys Di Jepang Ai kira Pada minta aku untuk ngambil showroom ya Iya nanti aku pertimbangkan ya guys Cuma mungkin sebagai mbak-mbak biasa Seperti katakan Adila Mbak-mbak biasa Nanti mungkin Gue kayaknya bakalan sering live aja gitu Kayak iseng-iseng aja gitu Tapi gak tau Tapi gak tau Di Fukushima Jadi guys ada gempa di Jepang di Fukushima Kata Takasan Ada Akira-san Hai Akira-san Hai Ganky Desuka Live IG, live Youtube, live showroom juga nanti Semua dibabat ya live Konten radiomu gimana? Iya nanti aku lanjutin ya konten radionya Kalian-kalian tuh emang lagi hektik banget guys Latihan bulan ini lumayan sih Banyak latihan karena Mau ada event Thanks for the memories juga kan Terus KBB Kaviska kan juga belum Belum apa Belum giliran Special show graduationnya kan Jadi Banyak banget latihan Jadi Aku agak Kayaknya bulan ini Aku sempetin sih Aku akan sempetin Kalau ada waktu buat Showroom Aku baru tau kakak dari Purbalinga Yes Aku lahir di Purbalinga Sempet tinggal lama juga di Di Purbalinga tuh aku sempet tinggal dari TKA sampai TKA, TKB sampai SD kelas 1 Terus SD kelas 1 baru deh pindah aku ke Bekasi Semangat ya fokus latihan aja dulu Showroom jadiin salah-salah aja Iya kak Tuturu Terima kasih Sibuk ada event akhir bulan Sebenernya Aku sebenernya kayak antara sabar dan gak sabar sih Kayak aku penasaran kalo tanggal 28 tuh kayak bakal gimana gitu Terus kayak Kayak Tadi kan graduation corona Itu kan Cirona Terus aku mikir ntar gue juga kayak gini Dalam waktu dekat Bakal bawain Sakura no Hana biratachi juga Aku tadi kayak Ntar gue kayak gini Jadi kayak Kayak pengen-pengen Ngerti gak sih guys Kayak ngeliat orang lagi graduation gitu tuh Kayak ngeliatnya Bener-bener tuh Senyumnya tuh senyum yang kayak gue siap Buat Masuk ke hidup yang baru Ke jalan yang baru gitu kan Kayak tadi ngak Cirona tuh senyum Senyumnya cantik banget Senyum yang kayak akhirnya Selesai semua gitu loh Terus gue kayak Eh kok gue jadi pengen ngelasin Sakura no Hana biratachi Di secepatnya Tapi gue juga Lagi menikmati masa-masa Akhir gue disini gitu Sebulan-sebulan akhir disini Aku tuh bener-bener lagi nikmatin Setiap kegiatan yang ada gitu loh guys Kayak Ya wajar ya Manusia kan capek pasti ya Apalagi banyak latihan Kegiatan ini itu gitu kan Pasti capek juga gitu Pasti pernah ngeluh juga lah Kayak Aduh capek Badannya pegel Encok gitu Terus kayak Aduh pusing Masih ada kuliah Masih ada sekolah Yang masih sekolah gitu kan Cuma pas Cuma pas inget gue Tinggal sebulan lagi Ya udah lah Dikmatin aja Capek-capek Ya udah gitu Karena nanti Kapan lagi lo ngerasain capek Begini Capeknya JKT gitu kan Ntar mungkin gue lebih ke yang Capek sama kerjaan gue lah Pusing sama kerjaan gue lah Ini kan gue capek Tapi masih bisa ketemu temen-temen Ngerumpi Gitu kan Ngerumpi sama temen-temen Ngobrol Ini itu Di selasalah latihan Masih Di selasalah latihan juga Masih sempet bercanda juga Gitu Jadi Ya udah lah Dinikmatin aja Seru juga sih Maksudnya Mungkin karena emang udah Menjelang akhir gitu kan Maksudnya Udah mau event Thanks for the memories juga Terus sebulan lagi juga Sensor akunya I.N.Y Terus aku juga Lashow gitu Sama member-member yang lain Jadi Member-member yang lain pun Mulai kayak menikmati Sebelum ke JKT yang baru ya JKT One gitu Mulai menikmati Segala kegiatan yang ada gitu Sama member-member yang Udah mau great gitu Jadi Semua kegiatan Berjalan sangat fun sih Walaupun capek gitu Lisa kuat Lisa pasti bisa Fajar sang idola Fajar sang idola Tak pernah redup Gila Keren banget kata-katanya Benar sekali guys Fajar sang idola Tidak akan pernah redup Gila Kemarin foto sama Mau fresh speech Mau nangis liatnya Jadi kemarin itu Yang fotonya Bajunya barengan semua Itu iseng aja Kayak Ayo Besok pas latihan Pas latihan Apa namanya Janjian Pake baju ini Kapan lagi Nanti kalo misalnya Mau janjian lagi Susah lagi Kayak ribet lagi Ya udah Jadinya Pada pake itu Terus kayak Yaudah lah Sempetin foto Foto sama yang tersisa Tapi pake baju itu Gitu kan Tapi pake baju itu Terus ya udah Makanya foto Terus pake baju itu Kayak terakhir kan Jadi entah Bisa bikin From this to this Foto Sonichi Sebelum graduate Sebelum yang Aduh Kelilipan Sebelum graduate Sama Sesudah graduate Jangan sedih Lisa Engga guys Aku gak sedih kok Aku kayak yaudah Biasa aja sih Maksudnya Bukan biasa aja Jadi Gimana gitu Engga Maksudnya aku udah Kayak biasa aja Udah Yaudah gitu Yaudah mau gimana lagi Emang Udah Apa yang mau ditangisin lagi Emang gue mau cabut Gitu Udah mau cabut Jadi yaudah gitu Gak usah dipikirin banget Kalo dipikirin banget Nanti Kayak akunya Kayak akunya sedih Nanti yang Kalo aku auranya sedih Nanti Kalian juga jadi sedih Kan gak enak gitu Kalo aku kan Aku udah biasa aja sih Sebenernya Aku udah biasa aja Udah Yang kayak Oh yaudah Ya Paling mikir Oh ya ntar gue gak kegiatan Kayak gini lagi Ntar gak yang sibuk Latihan Gak yang sibuk Joget-joget lagi Gak sibuk recording Gitu kan Gak sibuk teateran lagi Paling itu aja sih Tapi aku udah gak sedih lagi Kayak akunya emang pengen Akunya emang pengen Apa namanya Fokus kuliah Pengen fokus skripsian Karena aku takut Jujur Tukut banget Mikirin skripsi itu Setakut itu Gue gak tau sih Apa gue lebay Tapi gue emang setakut itu Terus Kayak aku mikir Aku tuh juga disini Udah 6 tahun ya Udah lama gitu Terus Maksudnya gue udah bukan Junior lagi Udah member lama lah Terus aku mikir Kayak gue udah cukup banyak sih Pengalaman disini Jadi Kenapa gak nyoba di luar Gitu kan Gak nyoba pengalaman di luar Terus aku belakang ini Tuh kepikiran Aduh gue Tiba-tiba kayak BM gitu loh guys Kayak pengen banget Magang di low form Jadi Kemarin aku denger Sepupu aku Yang di Bandung itu Bahkan udah lulus kuliah Udah kerja kan Di low form Terus aku jadi pengen Kayak aku udah denger Denger dia pas kerja di low form Begini-begitu Begini-begitu Sampai Z Udah dengerin Terus kayak Oh pengen Terus tadi aku sebelum teater Buka-buka google Terus nari nyari kan Magang di low form Magang di low form gitu Terus Gitu deh Gitu 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 Terus Akhirnya gue pikir Gue jadi pengen ya Magang di low form Gitu kan Terus yaudah ntar Aku lagi nyari-nyari Magang di low form Gitu guys Iya gitu Terus Kayak aku 6 tahun juga Udah Ngorbanin banyak Masa muda kan Kayak di umuran gue tuh Temen-temen gue pada main Kesana-kesini Gue kagak bisa Gitu Kayak tadi Di suratnya Cirona tuh Bener kayak Mereka ngajak aku main Tapi Eh Mereka ngajak aku main Tapi akunya pas lagi Ada kegiatan JKT Terus Aku ngajak mereka main Eh sebaliknya Mereka ada kegiatan lain Entah itu mereka kuliah lah Entah mereka liburan lah Apalah gitu Gak pernah bisa ketemu gitu loh Terus gue kayak 6 tahun ini Sangat terbiasa dengan hal itu gitu Terus kalo misalnya Mereka ngajak jalan Ayo Lisa liburan kesini Ayo Lisa liburan kesini yuk Bareng-bareng nih Anak-anak yang lain Bisa tinggal lu doang Terus aku tuh kayak Kadang sedih juga gitu Tapi aku tau itu Yang tanggung jawab aku kan Di JKT Gak bisa seenaknya juga Gitu kan Jadi Tapi sedih gitu Pas kayak Iya ntar ya Gue mesti liat dulu Jadwal gue gitu Takutnya nanti Gak bisa Ntar aku Takut-takut Udah iya iya Tenang aja Gue ikut Tau-tau aja Malah gak bisa kan sedih ya Gak enak juga sih Kemerkanya gitu Jadi aku gak langsung nolak Aku bilang kayak Ntar dulu ya Gue lihat jadwal gue Ntar deh Secepetnya langsung gue kabarin aja Kalo misalnya gue gak ikut Kan kalian jadi bisa Bikin plan-nya sendiri Gitu kan Terus kayak hampir 6 tahun tuh selalu begitu Sedih gue Kadang pengen ikut main Terus kadang Kayak temen dulu sih Sebelum pandemi gitu Kan anak-anak Kalo misalnya abis Kuliah gitu Pada males pulang kan Kayak masih pada pengen Nongkrong gitu lah Ngobrol sebentar gitu Abis pusing gitu kan Di kampus Terus kadang aku Kayak mesti lanjut Lanjut kuliah gitu kan Kadang mereka gini Lisa ikut gak Sini Kita mau ke Sini-sini Pengen nongkrong aja Terpulang jam segini Terus gue kayak gak bisa Gue teater Lo gak liat nih Tentengan gue Jadi aku tuh dulu Pas ke kampus sih Sebelum pandemi gitu ya Aku tuh selalu bawa-bawa Apa? Bawa-bawa tentengan Gue tuh ribet sendiri Sumpah Jadi yang tau Temen-temen gue Yang tau gue bawa tentengan Mereka yang deket-deket sama aku aja Yang udah tau Kalo gue tuh bawa tentengan Pasti mau teater gitu Tapi yang gak tau kan kayak Lu ngapain Lu ngapain bawa tentengan Jadi aku kalo ke kampus Paling ribet sendiri Kayak bawa tentengan Isinya Peralatan untuk jeketian Untuk teateran Ada kotak mekaplah Segala macem Heboh sendiri Terus yang udah Mereka ngajak Ayo Lisa kita kesini Mau makan-makan Gini-gini Terus gue kayak Gak bisa Gue teateran Terus misalnya mereka Lisa satu yuk Nongkrong yuk Sini ngajakan disini Pengen raktir gitu kan Ada yang ulang tahun Gue bilang Gak bisa Gue weekend malah teater Aku ngomong gitu kan Jadi gue kayak 6 tahun Selalu menolak Ajakan temen main gitu Jadi Kayak gue pengen Ngerasakan Mereka ngajak main Gue langsung kayak Oke gitu Let's go main gitu Disyukuri aja kak Ya memang disyukuri kok Memang disyukuri Maksudnya Itu Apa ya Itu Cerita sama aku Di JKT gitu Tapi aku emang Menyukuri Karena aku emang Aku masuk JKT Ya karena aku pengen Jadi setiap kegiatannya Ya aku syukuri gitu Walaupun Eh Walaupun gue harus Mengkorbankan Masa-masa bermain gue Gitu Tapi Tapi kan itu resiko Dan tanggung jawab kan Maksudnya itu Konsekuensi aku Karena aku Udah memilih Untuk masuk sini Jadi harus di jalanin Jadi ya disyukuri Dibilang disyukuri Disyukuri Gitu Dan gak pernah Menyesal juga sih Ada di JKT Karena gue Dapet pengalaman Yang temen-temen gue Belum dapet Gitu Gapapa listar Kalau udah Non member Bisa nongkrong Anak hukum Anak hukum kok Bawaannya banyak banget Ya sumpah Gue tuh kayak heboh sendiri Nah makanya guys Sumpah aku pernah ceritakan Kalau aku kuliah tuh Males bawa tas kan Itu karena itu Karena tiap kali aku kuliah Berpapasan dengan jadwal teater Gue tuh mesti bawa tentengen banyak Jadi males Jadi aku kebawa Males bawa tas gitu loh Nah biasanya Kalau misalnya aku mau teater gitu Ya itu aku pake tasnya Tas lempang aja Handbag gitu Terus sisanya aku bawa Apa sih Bawa tentengan buat ke teater Karena Karena itu aja udah ribet Kenapa gue mesti ngeribet-ribetin diri gue Dengan bawa tas yang gede gitu Siap-siap jadi warga sipil Kalisa Saya baik-baik saja Bagus Sehat-sehat ya Kirasan Tetap sehat Jaga kesehatan Pakai masker Semangat Lisa Aku jadi sedih gara-gara mikir proposal Semangat ya Aku tau pasti pusing banget ya Mikir proposal Karena temen-temen aku Eh maksudnya kakak tingkat aku gitu Yang aku kenal gitu Lagi pada pusing Yang angkatan di atas aku tuh Lagi pada pusing Pada cerita Aduh ya Liz Gue pusing banget nih Proposal gitu kan Besok mesti ngajuin Terus mereka lagi pusing Latar belakang kan Gue ngeliat mereka sepusing itu Gue jadi takut gitu Alisa kalo ntar mau nge-give Kirim ke alamat mana Bentar ya guys Tunggu aku lulus Angkatan atas aku Udah pada lulus skripsi Iya Angkatan aku juga yang Aku kan angkatan 18 ya Terus angkatan 17 Udah pada sidang Udah ada yang lulus juga Udah pada sidang Terus Ada juga yang baru Ngerjain Proposal Nah itu Yang aku kenal tuh Yang mulai pada ngerjain Proposal tuh Aku ngeliat kayak mereka tuh Stress banget Pada mikir latar belakang kan Pada pusing Ngerjain latar belakang Lisa gak horror-horroran lagi Nanti ya Nanti aku pasti horror-horroran Kok aku tuh udah janji Buat ngelanjutin horror Gak apa-apa kita sama aku Angkatan 18 Aku lagi mulai mau nyari sih Judul dari sekarang Maksudnya mau ngangkat Kasus apa Karena aku gak mau mepet Kayak aku udah ngeliat Angkatan atas aku Yang baru nyari-nyari sekarang Itu ya mereka Kepet banget gitu Banget kayak Ya lu kenapa gak nyari Dari kemarin gitu Aku ngomong gitu kan Kenapa baru sekarang Kayak lu baru pusing sekarang Nyari kasusnya apa kan Terus Ya abis gue Begini-gini Ya mereka pasti punya Alasan masing-masing lah Kenapa mereka Baru nyari-nyarinya Sekarang gitu Mepet Aku gak tau sih Kalian dulu kayak gimana juga Coba aku maksudnya Ngeliat mereka Kepepet Nyari Mengangkat kasus apa Mengambil putusan apa Aku jadi kayak Kenapa lu gak Nyari dari kemarin Kenapa mepet banget Sekarang Sekarang kalian yang pusing Sedih Waktu ini Kasus pemenuhan Jonggi selatan aja Sah Drama koreawan nih Sayang Gak bisa sih Aku pasti ngambil yang Sekitaran Eh Sekitaran Indonesia ya Aku nanti skripsinya Mau ngambil konsumen nih Jangan salah Jadi aku Mau nyari kasus yang Apa sih Mau ngangkat kasus yang Seputaran dengan konsumen Kakak bisa ngomong Jawa Aku gak bisa ngomong Bahasa Jawa Tapi Orang ngomong Bahasa Jawa Aku Ngerti Jadi misalnya Mama Eh mama papa Mama aku lagi ngomong Sama keluarganya ini Ngomong pake bahasa Jawa Nah gue tuh ngerti Mereka ngomongin apa gitu Tapi untuk aku yang ngomong Susah Ikut proyek dosen Biar dapet judul Ya nanti coba ya Kak Yohan Gue mau baca komennya Tapi gak bisa dibaca Tapi itu kocak Kasus konsumen kayak gimana Yang seputaran dengan Gini Misalnya Misalnya apa ya Oh ini misalnya Ojek online Misalnya ya Terus Ojek online kan ada Ini misalnya ya Ojek online kan ada Fitur deliverynya kan Kan terbarang kan Nah coba Misalnya disitu kita cari Ada kasus gak Di fiturnya Misalnya Selama delivery ini Kita kan ditip barang dong Ke pengemudi Ya kan Ditip barang ke pengemudi Untuk disampaikan ke orang lain Ya kan Nah selama Nah Pas kita menggunakan fitur itu Ada gak nih kasusnya Misalnya nih si pengemudi Barang yang harusnya diantar ke Penerima Gak nyampe Malah dibawa kabur Itu misalnya ini Misalnya Malah dibawa kabur nih Barangnya sama si pengemudi Nah itu Bagaimana kasusnya Misalnya Berakhir damaikah Gitu Misalnya Berakhir damaikah Misalnya si Misalnya si pengemudi ini Ketawa nih Kelacak Oh dia ngebawa barangnya Sampai sini gitu kan Terus Kekejar dapet gitu Nah itu Berakhirnya gimana Damai gak Atau diperpanjang gak Dibawa ke Rana hukum gak Gitu Itu yang diangkat Itu misalnya Itu misalnya ya Kalau konsumen Banyak sih Makanya Kayak aku mulai nyari Dari sekarang Pasti karena Judul skripsi Pasti udah banyak Yang pake Gitu kan Legal merger Bank syariah Gue kasih banget The correlation Between fans And Oshii itself Kayak bener juga ya Bener juga Kak Dimas Namanya lo Ngasih kerjaan lo Itu Alina Video call besok Oh Akirasan besok video call See you Akirasan Sampai ketemu besok Di video call Udah ada belum sih Yang ngangkat Ngangkat skripsi Tentang JKT Aku belum pernah iseng nyari sih Tapi udah ada belum ya Kayak dia ngebahas JKT gitu loh Lip ada locker gak Jadi nyari kerjaan nih Banyak Banyak Udah ada Iya sih Kayak Pasti nyari dari yang terdekat gak sih Kira-kira Maksudnya nyari kasus dari yang hal terdekat sama kita Ya JKT pasti lah Oh Kasanjo maka baby ya Eh si Dimas kemana Lisa Ini maksudnya Dimas tembok kan Ini Dimas tembok Baik-baik saja Tapi ini aku tempelin Jadi ini guys Ini tuh post it Yang aku tempelin Kalo aku belajar blocking Kalo aku lagi pindah blocking Tuh aku ngaparin lagu Biasanya agak-agak Agak-agak joget-joget dikit gitu ya Gue tuh butuh ada angka Supaya gue inget gitu kan Patokannya dimana Jadi Aku masang ini Jadi seolah-olah Di teater Kenapa aku kepikiran kayak gini Karena aku inget cerita dari Kak Ayana Jadi dulu Kak Ayana Katanya waktu Dulu banget gitu ya Waktu awal-awal masuk ke JKT Kak Ayana tuh katanya Dia buat ngehapal koreografi Buat ngehapal blockingnya dia Dia tuh di kamar Bikin Eh Bikin kertas gitu Kertas angka gini kayak aku Dibikin gitu sama dia Terus ditaruh di lantai Nah dia tuh nanti ngapalin gitu Ngapalin jogetannya sama angka-angka itu Buat jadi Patokannya dia Terus Kan diceritain kan Sebenernya dulu dulu aku gak pernah kayak gini Gak pernah bikin gini Karena aku mikir kayak Ya udahlah ngeliat video aja sama blocking Gampang gitu kan Cuma kadang-kadang Pas gue lagi agak-agak capek gitu ya Untuk ngapalinnya Kayak gue butuh Patokannya biar gue cepet gitu Biar besoknya tuh langsung bisa gitu Ya aku bikin ini nih Jadi aku bikin ini Ini aku kira-kira aja sih Cuma dari 0 1, 2, 3, 4 0, 1, 2, 3, 4 Cuma buat jadi patokan aja sih sebenernya Jadi yang di lagu yang menurut aku Aku gak aman Aku pake ini disini Kreatif sekali anda Kelan Dimas banyak disini Dimas tembok sayang Kakak belajar blocking berapa lama Tergantung sih aku dikasih tau untuk pindah blockingnya berapa lama Misalnya bisa juga sih seminggu udah dikasih tau Kayak seminggu sebelumnya tuh udah dikasih tau Disana tuh minggu depan pindah ke unit song ini ya Ya itu bisa Aku bisa ngasih spare waktu buat belajar Jadi gak mepet gitu Tapi dulu aku pernah waktu di tim T Tim T jaman Renaikin si jore Aturan anti cinta tuh Aku pernah disuruh pindah blocking Hamin 1 Bukan disuruh sih Diminta untuk pindah blocking itu Hamin 1 teater Jadi misalnya Teaternya hari Sabtu Hal Jumat Itu aku baru dikasih tau Jadi kayak Lisa besok pindah nomor ini ya Gitu Unit songnya ini ya Gitu Terus Yaudah malam itu juga gue belajar blockingnya Semuanya 16-16 nya gue belajar Pindah semua Pindah semua blockingnya Terus kayak Bener-bener dikasih taunya Hamin 1 Terus gue kayak Yaudah begadang Sampai jam Sampai subuh Baru aku selesai Belajar semua blockingnya Terus besoknya Di teater aku nyoba lagi Aku dateng paling duluan Paling cepet Aku nyoba sendiri Dateng sensei korea aku Dia ngajarin lagi juga Maksudnya dia kayak Dia ngerti aku Aku nari Terus dia ngasih tau Oh iya nanti kamu yang benernya Kesini 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 Gitu Jadi Pas pindah blocking Itu Hamin 1 itu Gue deg-degannya setengah mampus Karena belajarnya Cuma semalaman itu aja Seharian itu aja Sebelum teater Terus gue kayak Aduh Ntar gue salah-salah Gimana gitu kan Kalau salah-salah gimana gitu Cuma untungnya Kayak waktu itu Gue lupa-lupa inget sih Waktu aku pindah itu Aman gak sih Pasionnya itu Gue lupa-lupa inget Tapi sepertinya sih aman Karena gue Karena kalau misalnya Itu dimarah Eh bukan dimarah ya sih Kalau misalnya ditegor Misalnya kayak Jadi kamu kebanyakan salah Misalnya gitu kan Kan kesetau kan Supaya besoknya lebih baik Pasti aku inget Tapi ini kebetulan Aku gak inget Berarti aman Berarti gue aman Ya gitu sih Terus kayak kemarin Aku pindah ke Natasya Dua hari aja sih Belajar Pinter lah Cincai Kalisa keren Sudah bawain 22 US So cool Itulah Kalau jadi anak pintar Guys Sebenarnya Pindah blocking Pasti capek Tapi Tapi Maksudnya Maksudnya Mantar aja Sumber secet Tapi Capek Pindah blocking Pasti capek Kan Terus kayak Tapi Di balik itu Kayak Kamu bisa ngerasain Ini itu song yang lain Gak yang itu-itu aja Ini itu songnya Kayak misalnya Aku ini sekarang Di Tim G Apa sih Banyak sih Misalnya kemarin Waktu Sony Ciri Tim G Ini misalnya aku Zanin Sojo kan Gadis yang Gadis yang Celaka Terus Karena pindah blocking Aku jadi bisa ngerasain Ini song coklat Padahal Ini songnya Aku pengen banget Gue pengen Gue pengen Ini song coklat Terus karena pindah blocking Dikasih coklat Jadi Bisa berni coklat Bisa berni Tenggokumloyaro Terus gue pengen Natasia Dikasih Natasia Jadi Gue kayak Seneng-seneng aja sih Capek sih Capek Pusing lah Siapa yang gak pusing Tanya member Sufina Bagi pasti pusing juga Tapi kita semua Seneng-seneng aja Karena emang kita Suka Ada dejeknya Bisa ngerasain Unit song lain juga Tinggal kata Moe Iya Tinggal kata Moe Tapi gue pusing sih Gue ngeliat koreanya Capek juga ya Gue Kayak dejavu Ngeliat gerakannya Itu capek Terus kayak KGB kan Kata Moe Terus KGB pas turun Ke begsnya tuh Kayak Keringetan banget Parah kan Terus kayak Cirona juga Keringetan banget Kayak udah Udah gitu kan Abis kata Moe Aduh capek banget Udah lah Cukup gue dengan Glory Days Cukup gue dengan Omoide Ijo Cukup gue dengan Apa sih unit song capek lagi tuh Pokuto Juliet Coaster Itulah yang Yang tadi dibawain Corona juga tuh Unit songnya Itu capek banget Jangan salah Kayak gue selalu Dapet unit song capek juga Jadi kayak Gue udah cukup lah Dengan hampir 7 set list Unit songnya capek Terus Bisa lah Beritahu Kalisa Yubisa Yubi Elat nanti ya guys Paling capek Unit song apa Paling capek Unit song apa Sebenernya ya Pokuto Juliet Coaster itu Gue lupa sih Liriknya apa ya Eh judulnya apa Yang bener Tapi itu yang dari BNT Itu tuh capek banget Capeknya tuh capek aneh Yang itu tuh karena Bukan capek aneh Lagunya gak enak Bukan maksudnya capeknya tuh Bingung ngejelasinnya tuh gimana ya Karena itu tangannya main juga kan Gini Ada gerakan gini kan Yang Juliet Coaster itu gerakannya Nah itu tuh capek banget Jangan salah guys Abis ref 1 gue udah Udah kayak Ini kapan kelar lagu ya Gue capek Capek banget Terus Glory Days Itu juga capek banget Capek lompat-lompat sih Itu lebih kayak Capek lompat-lompat Kayak gue tuh Kalau abis Glory Days tuh Pasti beset kayak Butuh minum Pengen cepet-cepet minum Gitu Karena capek banget Karena Kayak Lagu yang begitu Kayak Glory Days Mokuto Jelat Coaster Terus Atau Moe Terus Omae De Ijo Omae De Ijo Lebih dari memori Yang SNM punya Lagunya Kalau itu gak dibawain Pakai power Gak bagus Karena memang lagunya dibuat Untuk Dibawain dengan power Sama Membernya gitu Itu bukan Unit song yang lu bawain Lemes Gak boleh Haram hukumnya Kalau lu Bawain Unit song itu Dengan gerakan yang lemes Makanya itu memang Harus dibuatin Dengan powerful Jadi capek Capek banget Gwadis itu capek banget Oh My De Ijo Apalagi Itu capek banget Katakanlah You still love you Katakanlah itu Cuma Bong Itu capek banget Kalo abis Koreo itu tuh Keringetnya parah sih Kata Moe juga Selalu Yang member kata Moe Gue lepas Turun Tunggu kayak Eh Allah Mos-mosan banget ya Jadi kalo mau dibilang Paling capek Yunusong apa Yaitu Yunusong itu Yang aku sebutin tadi Itu capek banget Kan lo stamina Plus 99 Ya untung sih Maksudnya di Tim T Kebiasaan disuruh loncat kan Karena memang lagu-lagunya Tim T Kan Lompat-lompat semua Lagu-lagu yang tipikalnya tuh Ceria semua kan Misalnya kayak Suki-suki skip Melon juice Hashire penguin Sakura Mina Deta Beta Lagu sih Tsukoyo Butterfly Itu kan lagu-lagu loncat semua kan Terus Kino Yori Motosuki Itu kan lagu-lagu loncat semua Gak mungkin kalo misalnya Dibawain lemas Jelek dong Kan itu emang lagu dibuat untuk Dibawain dengan Powerful dan enerjik Jadi Terbiasa untuk Lompat-lompat Fisiknya tuh terbiasa di Di apa ya Di apa ya Ibutnya tuh Fisiknya tuh terbiasa Untuk dibawa Menjelasinnya susah ya Jadi fisiknya tuh Kayak ditempa gitu loh guys Jadi Sebenernya gak kaget Cuma Cuma ya tetep capek-capek Cuma gak kaget lagi Kayak Untung di Tim T gitu sih Dibiasain untuk Lompat Jadi Pas disuruh bawa lagu capek Kayak yaudah capek emang capek Cuma ya Gak yang semenyiksa itu gitu Nah Pamer portofolio lagi Gak pamer Sumpah Ini gue ceritain pengalaman gue aja ya guys Itu meme dulu gimana ya rasanya Yang nonton aja jantungan Pas last perform Meme pada dasarnya Memang sebenarnya Punya tubuh yang bagus gitu Stamina Cuma Dia tuh encok sih Maksudnya kebetulan cedera Sayang banget gitu Itu disayangkan Dan semoga cepat sembuh juga sih meme Karena pada dasarnya dia tuh Badannya bagus Staminanya Jadi Sebenernya disuruh loncat pun Dia tetep mau Cuma karena cedera gitu loh Yang jadi bikin dia Terbatas gerakannya Dia tuh juga sedih Sebenernya gak bisa ikut semua lagu Dia tuh sedih Gue tuh pengen Arisa Kata gitu Tapi gak bisa Alisa rahasianya apa Punya stamina Pelos 99 Lari tuh di GBK Di Stadion Gora Bung Karno Kalian lari ya Tiap hari Empat Ya lima putaran 20 menit lah Coba Tapi rajin Nah itu Stamina kalian bagus Jadi pernapasan kalian bagus Waktu mau SNM itu kan lari di GBK kan Itu hampir Hampir Tiap hari tuh Latihan fisik kan Dilatih badannya Supaya pas SNM Gak kaget gitu badannya Pernapasannya juga bagus tuh Pernapasannya juga bagus Wah tiap hari latihan fisik Lari Muturin GBK Dibatesin Berapa putaran Berapa menit gitu kan Ya itu emang bagus Emang itu cara Supaya Badannya Gak kaget Gak Gak shock gitu Bawain lagu yang Sangat-sangat capek gitu Tapi itu emang berguna sih Iya bener Aku tapi Geng yang melipir ke Baksu Kabur latihan Gak jadi sih Jadi Itu sudah di tahap yang Gue gak kuat gitu ya Gue kayak Gue ngerasa kayak Bukan gak sih sih Gue tuh lagi kayak Gak tau hilaf Atau dari mana gitu Gue kepikiran Gue udah sering banget Latihan fisik nih Dari jaman training yang 4 Baru masuk timti Pertengahan timti Terus sekarang Sintai Sintai poin Tatihan fisik lagi Gitu kayak Yaudah gue melipir lah Bentar lah Sekali-sekali gue Bandel dikit gitu kan Terus yaudah Akhirnya gue melipir ke Eh, ketukang makan bakso Gitu Kali-kali rebel ya Bener, kali-kali rebel Tapi kakak-kakaknya juga udah ngerti Anak-anak udah pada capek Terus kayak hampir tiap hari latihan fisik juga Mereka tuh juga Mereka tuh gak yang maksa juga guys Maksudnya mereka Kakak-kakaknya juga baik banget Mereka tau kita capek, mereka tau kita banyak latihan Banyak schedule gitu Jadi mereka tau anak-anaknya ada Yang rebel pun kayak yaudah Kalian udah tau kalian Harus sampe mana batas diri kan Jadi mereka gak yang marah Kalian ngapainnya? Yaudah lah mereka ketawa aja gitu Karena mereka tau abis ini gak mungkin kita ulangin terus-terusan Sekalinya itu aja Selain lari ada tips lain Latihan fisik sih Kak Divati Ya, Kak Divati Latihan fisik kayak misalnya Plank Terus Sit up, push up Sit up, push up Terus Banyak deh Ya, coba deh kalian lihat ini aja sih Work out-work out yang di Youtube gitu kan Tau kan? Sekarang banyak kan yang work out Youtube Yang bisa kalian lihat dari Youtube Ya, kurang lebih juga Latihan fisiknya juga Gitu mirip-mirip kayak gitu kok Gak jauh beda Latihan fisikku farming demi ini So, eh Padahal mas Lu gak mau nunggu ya Sanem aja giletnya Latihan nanti ya Kan Sudah diumum kan Rekor plank terlama Berapa menit kali? Aku tuh Gak kuat plank Gak ya Sumpah Aku It's okay Sit up, push up Berkali-kali Tapi jangan plank dah Waktunya plank Sama waktunya kita biasa Itu kayak Terasa berbeda gitu Satu menit plank Sama satu menit biasa Itu beda banget Satu menit plank Itu kayak satu jam Gue gak suka banget sama plank Gak tau kenapa Padahal sebenernya kayak Tinggal gitu aja kan katanya Tapi itu susah Itu capek Itu magel Itu gemeter Jadi kayak Gue gak suka plank Terlama aku dua setengah menit sih Karena member-member Kalau udah plank gitu ya Dua setengah menit Udah mulai pada Eh kak Kak Gak kuat kak Sakit kak Udah pada gitu Kak ini kapan selesainya kak Udah pada gitu Padahal sebenernya Kalau biar kalian gak capek Itu jangan banyak ngomong gitu Cuma Karena pada gak kuat Jadi kayak Kak capek kak Kapan selesainya kak Gitu Jadi sekarang-sekarang Paling lama ya Satu menit Satu setengah menitan Lisa udah terima amplop Gokiru Project Kan udah Udah Kak Alif Rozali Iya bener Udah Kak Alif Rozali Tadi kebetulan Aku habis unboxing GIF-GIF Tadi aku sudah menunjukkan ini Aku sudah dapat nih Dari Gokiru Project Gitu deh Aduh aku lapar deh Aku tuh pengen nonton drama Koreaku deh Yang aku lagi suka nonton Misterku ini tuh Tapi streamingnya gimana ya Udah lewat sih harusnya Hari ini Sama besok itu Episode terakhir Aku gak suka deh Kalo drama Koreaku sekarang tuh Mau Habis Kayak hidup gue tuh Hampa Kayak gue gak tau Abis ini gue harus nonton Apa lagi Gitu Aku pengen nonton To the boys I love before Udah keluar guys Yang season terbarunya Bukan season sih Yang part terbarunya Always and forever Sumpah Gue pengen nonton Gue suka banget Aku suka Noah Centineo Belum nonton nih Aku suka banget tuh The boys I love before Karena sebenernya itu Filmnya Cinta-cintaan yang biasa aja sih Yang Ya mungkin cowok-cowok gitu Suka sih filmnya Cuma Gatau aku yang cewek-cewek suka aja Karena cowoknya ganteng Cowoknya ganteng Dan cowoknya so sweet Guys Gue tuh jadi Kayak gue halu gitu Gue pengen punya cowok kayak gitu Dan nanti Tapi gak bisa Tapi Ya bisa juga sih Jodoh gak ada yang tau Cuma yang gue pengen nih Bentuknya kayak Noah Centineo Karena ganteng banget Aku suka Filmnya tuh yang kayak Misalnya dia Cowoknya tuh kayak Mucin banget gitu lah Mbak ceweknya Terus gue kayak Incu banget Halo gak sih Malam-malam enak nih Beli nasgore kuah Iya kak Tapi gue pengen berat gula Sumpah Mungkin aku sebenernya pengen keluar Pengen dari gula Jangan halu Ntar error lagi Ya jangan error dong Please Kali-kali Shioro mendukung gue Kek Untuk halu Eh Sumpah Kento Yamazaki kan Ngeluarin foto terbaru ya Bukan ngeluarin sih Ngepost foto terbaru Di Instagram dia Takap banget Jodoh orang Cangkat banget Cangkat banget guys Foto terbarunya kayak Kayak kok ganteng gitu ya Kayaknya gue Kalo dilamar sama Kento Yamazaki Malam ini juga gitu Tiba-tiba Kento Yamazaki Ada gitu depan kosan gue Terus kayak Ayo Lisa kita nikah ke Jepang Kayak gue langsung mau deh Tanpa babi bu Gue kayak Yaudah ayo ikut Aku mau ke Jepang Kayaknya gue langsung terima deh Tapi gak mungkin juga Kayak gitu Gak mungkin juga nih Orang ganteng Mau ke kosan gue Ganteng banget Gue lagi ngeliat fotonya guys Gue lamar Gak bisa Gue halu-halu juga Gak boleh liat nih Ya sisanya Otw error nih Jangan dong Jangan error Jangan error doang Kamu harus mendukung aku Untuk hal Kasianilah aku sedikit Besok Valentine Gak bisa sama Kento Yamazaki Aku bingung Cakepnya tuh bukan cakepin Cakep banget Kayak ganteng banget gitu Kayak Noah Centineo gitu ya Tapi dia tuh tipe yang Cakep gemesin Dan gak ngebosenin gitu Aku suka banget Error Maaf ya guys Aku gak tau Kenapa sih showroom tuh kayaknya Showroom kayaknya tuh gak suka gitu ya Kalau ada Yang halu Terutama gue Tapi dia emang ganteng Sumpah ya Ada satu foto dia Yang di Instagram Gue suka banget Kayak dia bener-bener Definisi indah Kayak dia tuh Bukan sekedar ganteng Bukan sekedar tampan Tapi dia definisi indah Lucu banget Kayak matanya tuh Bening banget guys Kenapa sih Ada cowok Sebening ini matanya Indahnya ciptaan Tuhan Coba kita lihat Noah Centineo Kok dia mau Mau ditanya lagi Dia emang ganteng Seperti apalagi yang di To All The Boys Itu ganteng banget Kayak Udah tinggi Badannya gede gitu kan Kekar Hidungnya macu Alisnya tebel Mau taya coklat Coklat Kalau sama bule ya Ya kayak dialah Modelannya Gue emang Tapi kalau sama orang Jepang Modelannya kayak Kento Yamazaki ya Noah Tipe-tipe cowok hits Ya bener-bener Tipe-tipe cowok hits Makanya gue tuh suka Nonton film To All The Boys I Love Before Karena itu Karena itu Dia lucu Ya dia tuh Ganteng Tapi dia juga lucu Karena dia bucin sama ceweknya Kayaknya dia tuh sayang banget gitu Lama ceweknya Gue gak bisa ngeliat Ngeliat film yang cowoknya tuh bucin Gue gak bisa Karena kalau misalnya film tuh Yang ceweknya bucin tuh Kayak udah biasa gitu Maksudnya gue yang Yaudah gitu Tapi kalau cowoknya yang bucin kan Gue kayak Iya lucu banget Berarti kayak gitu nontonnya Oh iya list Bagus kah Yang ketiga Belum nonton Sama Kak Kak Syarul ya Aku belum nonton Kak Syarul Aku juga belum nonton Baru mau nonton Ini baru rilis Kemarin kan Tahal 12 Aku juga belum nonton Taruh ya Malam ini aku nonton Sebelum tidur Aku mau nonton Habu nonton Tidurum tidur Tidurum tidur Terima kasih. Terima kasih. Laki banget gitu loh. Rose tip aku. Oh berarti kakak sama kayak Jinan. Jinan suka banget sama Rose Butler. Sesuka itu dia. Aku tuh pengen nunjukin fotonya tapi gak bisa. Ini sumpah sih gue gimana yang pengen nunjukin tuh bang. Ini ada fotonya yang ganteng banget. Dia nya. Tapi gak bisa nunjukin karena device nya. HP nya gak bisa ditunjukin. Sumpah sih kalo kalian. Ini aku kayaknya pernah ngomong juga sih. Ada aktor juga yang main di Inola Holmes. Jadi partner mainnya dia tuh. Yang sih. Tau kan kalian film Inola Holmes ada tau gak? Dan cowoknya itu kan namanya Louis Partridge. Gue gak tau sih nyebutnya gimana. Tapi ini namanya Louis Partridge. Ya itu dia ganteng. Dia ganteng banget tinggi. Dan mukanya kayak udah dewasa banget gitu kan. Terus gue mikir nih umur berapa. Terus aku mikir. Jangan bilang nih di bawah gue. Terus aku iseng. Nyarinya. Nyari kan di kelahiran tahun berapa tahun-tahunnya 2003. Iya gak sih? Setelah aku dia 2003. Terus gue kayak. Yah. Beda setahun. Gue nuna-nuna dong. Gue jadi kakak dong. Aku sukanya yang lebih tua. Ini dia 2003 guys. Umurnya dia baru 17 tahun. Terus gue kayak. Gue udah mau 21 tahun. Gak bisa. Gak bisa. Gue gak bisa sama Louis Partridge. Cikannya dia terlalu muda. Waktunya ganteng. Sebener ya. Gapapa tau kak. Suka sama berondong. Kayak gue pengen bilang gue gak suka. Tapi takut nanti. Karma. Gitu kan. Dapet jodohnya yang di bawah gue. Umurnya. Jadi yaudahlah. Kalo aku sama Kento Yamazaki kan bedanya agak jauh kan. Kalo gak salah bedanya 6 tahun deh. Iya gak sih? Saya ngerti aku bedanya. Kelahiran 94. Gue tuh inget. Gue tuh inget. Gue inget. Umur dia. Tuh kan. Kelahiran 94. Dia umurnya baru 26 tahun. Beda 6 tahun. Beda 6 tahun sama gue udah cukup lah. Beda 6 tahun itu udah gak terlalu jauh guys. Gak terlalu jauh. Bisa lah. Bisa. Bisa. Bisa beda 6 tahun. Beda 6 tahun tuh gue masih malam. Karena gak terlalu jauh. Ya beda 7 tahun 8 tahun juga ya. It's okay lah. Jadi aku sama Kento masih bisa tuh 6 tahun. Kayak Kentonya gak terlalu tua. Gue ya juga gak terlalu umur aja. Jadi pas lah. Gak yang terlalu bocah. Tapi gak terlalu dewasa banget gitu juga. Dylan Minet. Iya Dylan Minet juga lucu. Dia yang main ini kan. 13 reason why. Dia juga lucu. Dia tuh keheran tahun berapa ya? Tahun 96. Beda 4 tahun nama gue. Dia juga lucu sih. Matanya sih. Aku suka matanya si Dylan. Karena matanya biru. Kayak gue mikir kalo gue punya anak sama dia. Matanya pasti bagus. Karena mata anak gue pasti biru. Dan itu akan turun temurun sampai ke cucu gue. Jadi cucu-cucu gue. Gue tuh cakep. Gitu ya. Istilahnya kayak memperbaiki keturunan gitu. Karena matanya si Dylan tuh bagus guys. Sumpah. Kayak. Bukan Dylan. Dilan. Karena matanya biru. Gue bayangin kayak anak gue matanya biru juga. Lucu banget. Kau penonton gak supportif sih gak? Siapa lagi ya? Cowok-cowok. Ini aktor-aktor yang aku suka. Bentar. Kayaknya banyak deh. Ini aktor-aktor Korea. Nah, kalo aktor Korea. Ini kayaknya forever crush-nya aku. Kim Soo Hyun. Yang cowok guys. Tuh, kalian kalo nonton Dream Hyde. Pasti tau dia. Atau nonton My Love From The Star. Kalian baru nonton. Dia tuh kayaknya My Forever Crush. Dia kemarin gue nonton dia yang di apa sih? Soaknya To Not Be Okay. Kayaknya dia tuh udah tua. Sumpah dia tuh ke akhiran tahun 88 kan. Tapi dia tuh awit muda banget. Cakep banget sumpah. Kayak. Ya gue maulah. Beda berapa tahun sama gue. Ke lahiran tahun 88. Gue tahun 2000. Bu. Iya 12 tahunan lah. Iya gak sih? Iya beda 12 tahun sama gue. Gak apa-apa lah. Kalo dia. Apa kecualian. Beda 12 tahun gak apa-apa. Karena ganteng. Karena dia ganteng. Ganteng banget. Ganteng banget. Gantengnya tuh beda gitu loh guys. Yang gak bosen. Dan dia tuh udah tua. Umurnya tuh kayak udah 30-an. Tapi tetep kengculong banget. Atau kalian tau ini gak sih? Drama My Girlfriend Is Gumiho. Itu udah lama banget. Itu emangnya Lee Seunggi. Ya itu juga cakep. Itu juga cakep. Nam Joo Hyuk. Itu juga cakep. Terus yang jadi Han Ji Pyeong. Itu juga cakep. Kim Song Ho. Itu juga cakep. Ya banyak sih yang cakep emang. Kesayanganku banyak. Beberapa pria makin tua makin cakep. Sisanya harus baik tua dan ganteng. Nonton True Beauty gak kak? Belum. Aku baru mau lanjutin nonton lagi. Kemarin aku udah sempet nonton sampai episode 4. Ya aku udah selesai. Eh selesai. Aku lagi ongoing di semester 4. Eh semester 4. Di episode 4. Aku mau lanjutin nonton. Gara-gara kemarin aku lagi iseng-iseng scroll di Instagram. Gue ngeliat si Enwoo guys. Yang jadi Suho. Di True Beauty nangis. Dia ngomongin. Kan dia idol kan aslinya si Chanwoo ini. Terus dia nangis kayak gue tuh pengen nikah. Dia ngomong gitu. Di suatu acara gitu. Terus dia ngomongin ini gue tuh pengen nikah. Terus. Sebenernya dia nangis bukan karena dia pengen nikah juga sih. Dia tuh kayak dia butuh seseorang yang bisa tulus di samping dia. Yang nemenin dia waktu dia capek. Terus bisa nemenin dia. Eh bisa nerima dia tuh yang gak baik-baiknya aja. Yang buruk-buruknya juga. Bisa jadi diri dia sendiri. Terus gue nontonnya sedih banget. Dia sampai nangis gitu. Kayak orang ganteng punya masalahnya sendiri juga gitu ya. Punya ke-insecure-annya sendiri gitu. Padahal dia tuh udah ganteng banget. Jadi aktor iya. Jadi idol dia. Iya gitu. Kayak siapa sih yang gak mau sama dia? Kayak cewek pasti paling mau gitu. Kayak lu nembak cewek pasti cewek mau gitu. Ya gak semua sih. Gak segampang itu. Cuma maksudnya dia tuh tampan gitu. Kayak bisa. Kalau mau dapet cewek tuh bisa gitu. Aduh tipen mukanya aku banget nih. Pengen hapus makeup deh gue. Tapi gak mau hapus makeup depan kalian. Karena pengen langsung cici muka. Gila keren banget sih ya. Main bareng kare zaarep. Seru banget pengen. Seriusan gak sih? Sumpah gue lagi buka twitter ya guys. Terus gue ngeliat tweetnya Via. Gila keren banget. Di upload dong. Eh keren banget lu. Keren banget lu Vidli. Gua liat liat. Eh keren banget. Udahlah Via sama graduate langsung jadi gamers aja gak sih? Kayak dia emang suka gitu sama dunia itu. Dunia game gitu. Gua itu kan gak gue banget ya. Hai Kak Elang. Hampir aja kelewat time kamu gak apa-apa. Kan dia mau rakit PC buat stream. Si Vidli. Vidli mau rakit PC. Tadi tuh aku mau nyari sesuatu. Apa ya? Tuh gue. Aku cepet banget lupaannya sekarang. Tadi tuh aku pengen melakukan sesuatu. Pengen nyari sesuatu. Tapi aku tiba-tiba langsung lupa. Gak tau lah. Lupa gue nyerah. Kalisa mau rakit rumah tangga sama aku gak? Ya aku pikir-pikir dulu ya kakata Miki. Aku pikir-pikir. Aku pikir-pikir. Gak tau sampe kapan. Umur tidak bisa dibohongi. Gimana ya Kak Adel? Aku gak tau nih. Tadi aku bener-bener tiba-tiba lupa. Sumpah. Bener-bener tiba-tiba lupa. Kayak gue mau ngakuin sesuatu tapi gue lupa. Tapi gue mau ngapain gitu. Langsung lupa. Karena ke distrek. Karena gue buka Twitter terus ngeliat Via. Ngetweet itu gue kayak langsung ke distrek. Gue langsung lupa. Ngetuk banget guys. Sudahkan lah ya. Pengen rebangan. Pegel banget. Pengennya pegang. Wah Tuhan Yesus. Pengen tidur gue. Kan emang ngete sebentar banget. Gak pengen lama-lama. Udahlah cari gulenya kepan-kepan aja lah. Gue udah mager. Aku mau cuci muka. Eh mau bersihin makeup. Abis itu cuci muka. Abis itu mau dengerin podcast. Asik banget gak? Aku mau dengerin podcast diagonal nih. Abis mandi. Sambil rebahan kan mantap banget tuh. Nyalain AC dingin. Pake selimut. Mantap. Vaxin Hellis. Bagus-bagus filmnya. Ya. Vaxin Hellis tuh yang main ini gak sih? Di film. Alive. Yang zombie-zombie itu. Aku udah nonton. I love film zombie. Karena zombie tuh bukan hantu kan. Lebih kayak monster. Jadi. Aku gak takut kalo nonton itu. Gak kebayang-bayang. The Call aku juga udah nonton di Netflix. Film dia yang The Call aku juga udah nonton. Itu endingnya agak. Agak ini ya. Agak bingung. Gue sebenernya gimana sih? Eh kalian nonton nih The Call. Kalian pasti pusing sama endingnya. Oh ya jadi sebelum kita berakhir hari ini. Karena saya sudah tidak kuat lagi. Sudah ingin rebahan. Terima kasih buatnya yang udah dateng di showroom dadakan ini. Udah nemenin dan sudah cicat bersama aku. Dan udah nemenin aku juga untuk buka-buka gift dari kalian. Dan thank you. Terus. Jangan lupa besok ada video call sama aku di sesi 3. Tanggal 14 Januari 2021 alias lagi Valentine. Ayo Valentine sama aku. Kita feed call bersama-sama. Karena kayaknya ini bulan terakhir sih. Karena aku gak tau. Aku belum dapet info lagi. Ya bagus kalo Maret ada feed call lagi. Tapi ya siapa tau ini terakhir kan. Ya lebih baik kita feed call ketemu. Jadi ayo kita screenshot. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua. Satu, dua, tiga. Halo guys. Jadi tadi bukan nge-lag. Tapi tadi. Bukan nge-lag guys. Tapi tadi tuh si HP-nya mati. Ini HP yang aku pake mati. Aku lupa nge-charge. Dari tadi keasikan ngobrol gitu kan. Tapi udah di screenshot kan ya. Kebalik ke sini kamera. Aku pake. Kamera. Eh pake kape yang satu lagi. Yang kalo dipake showroom kebalik. Mukanya. Kebalik gak sih? Paham. Oke. Oke semuanya. Bye-bye. Untung penontonnya gak berkurang sih. Jadi gue gak perlu ngulang live-nya. Thank you semuanya. I love you. Sampai ketemu besok di video call. Bye. Gue matiin nih ya video call. Eh video call-nya showroomnya.